yo yo oke teman teman jadi malam ini kita akan berburu lagi ular piton di malam hari teman teman biasanya ular-ular piton luar kendang itu biasanya sering muncul di malam hari di tengah-tengah jalan karena suasanya hari ini cukup gelap biasanya kalau gelap ular-ular piton atau luar kendang sering bermuncul di tengah-tengah jalan oke saksikan terus videonya let's go jangan lupa buat teman teman yang baru nonton video ini like nya komen dan subscribe di channel mandapetualang oke let's go kita angkat oke oke teman teman biasanya ular-ular ini sering di pinggir-pinggir jalan atau di tengah-tengah jalan gini teman teman oke kita oke teman teman itu banyak truk-tuk lewat oke jadi ini tiang malam truk-tuk lewat-lewat jadi biasanya kita 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 tak khawatirnya ada lalu lewat itu biasanya lintas teman-teman seperti video-video sebelumnya sering gua ular pada tenak lintas sama truk-truk seperti truk tanky atau truk motan buah sama dari satu jadi kita lanjut ini truk kedua teman-teman karena posisi malam ini adalah malam gelap kalau kemarin tuh 2 hari lalu tuh malamnya siang ya teman-teman kita hari ini fokus mencari ular tergang malam ini teman-teman kalian dapat jajanya orangnya sering jalan-jalan di tengah-tengah jalan oke kita pulang-pulang teman-teman kita bayar nyari dulu oke foto teman-teman oke teman-teman itu dolar sebentar oke teman-teman ini adalah ular ular piton atau ular sasi teman-teman oke ini ukurannya sangat kecil gak begitu besar oke teman-teman oke oke teman-teman kita berhubung hari malam ini mau mencari ular malam-malam karena ular malam-malam agak agresif jadi kita pakai pakai teman-teman ini saya juga bawa alat oke oke bentar oke 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 teman-teman karena saya tidak memakai sepatu jadi sekuat berbahaya teman-teman saya harus hati-hati hati lihat teman-teman oke genas bentar 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 ya oke sepertinya ular ini cukup agresif dan sepertinya ular ini baru ganti kulit teman-teman lihat saya ngelanya kita baru ganti kulit lihat dulu lihat bentar oke teman-teman bisa banget ini ularnya seperti yang kemarin yang saya dapat di atas pohon sawit tapi ini ukurnya kecil panjang teman-teman sekitar panjangnya sekitar 2,5 meter atau 2,5 meter oke bentar panjang banget kita cek dulu panjangnya seperti apa teman-teman lihat jangan 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 kita lihat dulu panjangnya oke teman-teman panjang banget oke kita cek dulu oke 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 teman-teman mantap jadi malam ini kita kita tadi mencari kita tadi malam ini rencana mau mencari ular dipong atau ular kendang langsung aja kita ketemu ular piton atau ular sawat teman-teman ini kalau ukurnya seperti ini sudah cukup besar teman-teman oke mau-mau kita evakuasi karena nanti kita pidakan di tempat yang lebih nyaman lagi karena biasanya kalau dia ular piton ini kalau dia ada di jalan biasanya sering terlindas oleh truk-truk atau mobil lewat atau motor lewat teman-teman oke langsung aja kita ambil oke oke teman-teman oke teman-teman karena cukup berbahaya kita pakai angka teman-teman bedanya ular piton malam hari masih yang hari begitu teman-teman kalau ular piton pada malam hari biasanya cukup agresif karena dia mencari makanan pada malam hari teman-teman biasanya yang diburu itu adalah tikus atau biletan-biletan lainnya yang kecil teman-teman oke cukup besar oke lihat taruh lihat oke ini kalau ekornya kita pegang kita sentuh ekornya dia cukup agresif bentar oke oke kita coba teman-teman oke 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 teman-teman oke teman-teman wow cukup agresif teman-teman mantap sepertinya udah ini berjenis kelamin makin lagi teman-teman oke langsung aja kita ambil jangan lama-lama teman-teman tuh cukup keringetan oke men jadi kita gak sengaja pada kita malam ini mau mencari ular kendang atau ular suar jipong teman-teman oke siap lihat dari sini teman-teman lihat dari sini mungkin lihat dari sini ini awalnya mau melintasi ke arah utara oke kita kepegat oke kita ambil kita kepegat dulu oke panjang banget teman-teman panjang oke oke kita lihat dulu teman-teman dia mau menuju ke sini mungkin dia mau menyerang teman-teman karena kita harus mengganggu dia lihat sepertinya dia berwati-wati karena cukup bagus warnanya dan badannya masih kelimis teman-teman oke 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 teman-teman kita jaga sini ya saya mau ambil-ambil dulu ya oke 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 kita langsung kita peknya teman-teman ya Pindahin aja Pindahin aja Oke teman-teman Ini kita bawa Sembanya kita sudah dapat lagi yang busalah gitu teman-teman Ini kita bawa dulu ya Sembanya yang kita dapat di atas mohon Yang sekitar 5 meten Lalu kita upload Ini mau Mungkin nanti ini kita upload dulu teman-teman Karena ini ukurinnya kecil Oke Gimana ini belum ada orang lewat ya Oh itu ada orang lewat Iya Oke 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 Nah dulu mularnya Besar dulu dia Kasian Tapi lihat dulu Lihat badannya Masih Kelimis ya Oke Serem banget Serem banget teman-teman Oke Ada truk lewat Ini kita berbahaya teman-teman Biasanya kalau ada truk lewat Bulan ini sering bisa kena Lindas teman-teman ya Bisa mati Kayak seperti yang kemarin Sering mulai-mulai seperti ini Terlindas oleh truk-truk atau mobil lewat Oke Ini adalah piton Reciklatus Cukup mendegangkan Cukup Saya keringatkan ini Capek banget Nampak Wow Hari ini saya keringatkan teman-teman Dibuat Pak Saya sudah mau ngelingker lagi Nah Lihat ini Sudah mau ngelingker lagi Siap menyerang Sudah siap menyerang Sudah siap menyerang Sudah siap menyerang teman-teman ya Oke Bentar Oke Berbanget Wow Baya ini Sudah siap menyerang teman-teman Kita harus siap menyerang teman-teman Mau matok kita Oke Kita harus siap menyerang Mundur lagi pak Mundur lagi Mundur lagi Mundur lagi bapak Jauh 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 Segini Segini caranya Enggak bakalan dia bisa Ini udah Perlisikan segini Nggak ya Bentar ya Nah Oh Segini kan Segini dia Jadi gak jauh jauh teman-teman Ini kita udah pasang Strategi Antisipasi teman-teman Oke balik Nah Oke teman-teman Ini Jadi seperti ini teman-teman Kalau kita Enggak Enggak Terima kasih Biasanya Untuk hari ini kan Kurang-kurang hari Dia berdiang Di jalan-jalan Biasanya kalau Diterusuk lewat Kalau ini bisa Terindas Mungkin dia bisa Mati teman-teman Jadi Alangkah baiknya Kita Pekosin teman-teman Oke teman-teman Panjang banget Contoh Sekitar 2 meter 3 meter Ada 3 meter Biasanya kemarin Kita nangkap Di atas pohon Sekitar 5 meter Teman-teman Oke kita Ada kuasi Sebentar Terima kasih Terima kasih ayo 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 yok kok ganti Terima kasih sudah menonton!